musik kembali lagi di tunai cewek sekarang saatnya kita akan tunai cewek musik nanti kita akan bagi 2 tim tim cowok dan tim cewek cara mainnya adalah nanti kalian berbaris disini ke belakang saya akan berada di samping saya akan memberikan pertanyaan langsung dijawab kalau gak bisa langsung pas dalam sekitar 10 pertanyaan siapakah yang paling banyak mengumpulkan jawabanku ok timnya gimana pak cowok cewek, cewek kurang satu jadi tolong ada satu penonton wanita yang diajak main desta wah ini enggak usah tujuh tangan laki itu yang pintar nih yang pintar ya ya kawan depan buang buang muka disini kamu baju hitam, baju hitam iya kamu sini ini ciri-ciri anak-anak sucker gitu ya kan ini dia betul memakai pakaian yang betul ada tulisannya memakai kaos ya tulisannya kaos bukannya kaos kacau namanya siapa? kacau kacau dari? dari Bekasi bekasi oke gak kepanasan itu kebakar gitu gak bergabung bersama tim cewek ingat ya nanti masing-masing tim berbaris kalau sudah dijawab terjawab tidak terjawab langsung mundur ke belakang gua gak yakin sama tim gua sendiri nih bro gua sih gak yakin sama diri sendiri gak ada wanita-wanita kayaknya sudah siap kita mulai langsung dari tim pria silahkan 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 belakang pria ya gua duluan dah siap ayo ini 30 detik waktunya jadi sebanyak-banyaknya dan cepat-cepatnya 10 pertanyaan dimulai dari sekarang siapakah presiden ketiga Republik Indonesia oke beja bibi beja bibi ya oke gak boleh kasih tahu maju 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 hewan yang kotorannya dijadikan kopi adalah? dua betul ibu kota kali makan tengah sama rinda salah sebutkan silah keempat Pancasila kerakaya tenang di PP nola hikmat kebijaksanaan dalam permasyawarat dan perwakilan betul sebutkan ibu kota dari Brazil 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 ibrasil ya betul ibu kota menjaga stabilitas ada yang salah yang benar presiden ketiga RI BY Habibie betul hewan yang kotoran jadiin kopi luwak betul ibu kota kelimantan tengah bang Palangkara ya ibu kota itu cuma aku teker-teker ibu kota Brazil adalah Brazil ia Brazil itu juga tadi aku mikirin apa aku mikir hari ya Oke, silahkan. Jadi belajar. Kenapa kau duluan ya? Bro, yang mana bro? Yang mana pertanyaannya lagi. Oke, siap? 10 pertanyaan, 30 detik. Dimulai dari sekarang. Apa negara terkecil di dunia? Patikan. Siapa penulis dari Harry Potter? J.K. Rowling. Betul. Siapa pemenang piala dunia sepak mula 2010? Pas. Oke. Siapa pengarang lagu Halo Halo Bandung? Herman Bandung. Salah. WR Supratman. Apa kepanjangan dari WR? Pas. Satuan SI. Energi. Lebih susah. Lebih susah. Bisa ya? Lebih susah. WR apa yang kata-kata salah? WG Rudol. WG Rudol. Negara terkecil di dunia. Patikan. Penulis Harry Potter J.K. Rowling. Pemenang piala dunia 2010? Panyol. Panyol. Panyol mengalahkan Belanda di final. Panyol. Pengarang lagu Halo Halo Bandung. Herman Bandung. Herman Bandung. Biar kita semua tahu nih. Ismail Marzuko. Ismail Marzuko. WR dari WR Supratman adalah WG Rudol. Satuan SI energi adalah Joule. WG Rudol. Joule. Itu semua kayaknya nggak tahu. Silahkan cowok lagi. Lalu depan lo. Kok banyak lagi? 400. Melawan 200. Cewek-cewek 200. Cowok-cowok 400. Oke. Siap ya? Siap Pak? Ini gampang. Gampang Pak ya? Waktunya 30 menit. Eh 30 detik. Dari sekarang. Apa nama kimia dari garam dapur? Pas. Siapakah nama penemu skala Kelvin? Pasti percaya diri. Kelvin. Apas. Oke. Sebutkan komposisi warna bendera Belgia. Nggak tahu. Ibu kota negara Amerika Serikat. Washington DC. Betul. Alat ukur tekanan udara. Joule. Lagu solara berasal dari daerah. Habis. Kimia semua, Bang. NHCL. Emang juga. Garam dapur NHCL. Penemu skala Kelvin adalah Lord Kelvin. Terima sebut Kelvin ya? Ada Lord. Komposisi warna bendera Belgia. Biru, hitam, kuning, merah. Biru, hitam, merah. Aku benar. Alat ukur tekanan udara. Apa tuh? Barometer. Barometer. Lagu solera berasal dari daerah. Jawa Barat. Riau. Nah, untung aja. Oke, cewek-cewek. Cewek-cewek. 500. 500 cowok. Kesempatan nih, ya. Bisa kan gak? Yang gampang aja lah. 30 detik dari sekarang. Sebutkan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Masa Allah. Gunung tertinggi di Indonesia. Oh my God. Kari minja. Maaf. Lampang sila ketiga Pancasila adalah? Bantai ya? Eh, bukan. Kapas. Pantai. Undang-undang yang tidak tertulis disebut? Apaan tuh? Sumpah yang diucapkan Pati Gajah Mada adalah? Ya ampun. Apaan apa? Apaan apa? Ah, sumpah. Apaan apaan? Rantai, rantai tadi gue bisa. Tapi yang jawab, bukan gue. Eh, pohon beringin. Rantai dua. Rantai sila kedua. Ya Allah. Aku ada Presiden Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Lampang ketiga sila Pancasila, pohon beringin. Gunung tertinggi, Jayawi. Jayawi, Jayawi, Jayawi. Inilah, makanya kita harus sering ada kayak gini. Coba kakak main dong juga. Ayo. Undang-undang tidak tertulis disebut? Eh, konfeksi. Lisan, konfeksi. 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 Konfeksi, Pak. Jaitan. Sumpah Gajah Mada, sumpah Palapa. Sumpah Palapa. Sumpah Palapa. Ayo, jadi ketemu tim cowok, ayo. Let's go. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Lah. Mas Harip dulu, Mas Harip. Ayo, boleh. Ayo. Ini udah baca? Iya. Ini udah jauh, kita udah kalah lah. Udah, ini siapa tau. Ini nilai kita kalikan dulu, masing-masing pertanyaan. Oke. Harip. Siap ya. Waktunya 33 dari sekarang. Masa tawangan negara Jepang adalah? Gen. Oke. Di negara mana patung Liberty dibuat? Amerika. Ayo, Pak. Siapa pendiri dari Budi Utomo? Kas. Aduh. Apa ibu kata lain negara? Hungaria. 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 Apa yang tukur untuk penimbang berat padat? Kilogram. Eh, timbangan. Iya, timbangan bener. Plat AB berasal dari? AB. Ampun. Penyanyi lagu gajah? Hah? Gak? Gak tau. Tulus. 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 Penyanyi lagu gajah? Tulus, tulus. Tulus. Patung Liberty di Perancis? Peranis, iya. Perancis. Ibu kata negara Hungaria apa? Apaan? Hungaria. Gak tau. Budapest. Ah, gila. Oke, terakhir, terakhir. Tulus-tulus ya. Dikali-kali-kali dua. Dikali-kali dua. Gampang ini, gampang. Ini pertanyaan saya pilih yang gampang. Ketelah si depan. Eh, Allah. Hesti, eh, ini ada hukumin. Hukuman. Hukuman. Siap. Siapa nama pahlawan yang ada di uang serat seribu baru? Seribu baru lagi. Gua gak nemu seribu baru. Udah sana. Seribu baru. Cerita boneka Annabelle ada di negara mana? Kenapa kalau di batu selama sih? Musium Radia Pustaka berada di mana? Ya. Borobudur ada di daerah mana? Malang. Magelang, Magelang. Alah, gak ada yang jangan enggak tahu ya. Patung tertinggi di dunia ada di negara mana? Apa? Patung tertinggi di dunia. Patung tertinggi di dunia ada di Rio de Janeiro. Salah. Bundur. Tunggu satu kamer yang langsung keluar hasil fotonya. Kamer yang langsung keluar hasil fotonya. Polaroid. Polaroid. Apa? Eh, patung tertinggi di dunia sekarang di Indonesia ya? Di Bali berarti. Enggak. Patung. Iya. Tertinggi di dunia. Di Brazil. Haiya Statue namanya adalah Hai Tu. Haiya Statue. Hai Tu. Di India, Gujarat. Siapa napalahan ada di uang Seribu Baru? Eee, Cut Mutia. Seribu Baru bahkan gue gak pernah nemu. Musium Radia Pustaka berada di mana? Surakarta atau Solo. Kota kelahiran saya. Borobudur Magelang. Tertinggi di dunia ada di India. Patung ya. Sebutin kamera yang langsung keluar hasil fotonya. Polaroid. Ya kan ada brand ya. Ada disanya. Si pake watermark. Ya sorry, maaf deh. Tapi keluar polaroid. Iya kan? Gua inget. Oke baiklah ternyata tetap yang menang. Tim Cowan. Yeay. Apa yang berhukumannya? Ini saya udah hukumannya. Oke. Membuat satu part lagu bebas dengan tema percintaan. Ini. Gimana bikin langsung suut? Satu lagi berhukumannya. Saat-saat, karena satu baik-satu baik. Masa kalah sama Ebel? Ebel aja bisa. Masa dia aduh sama Ebel? Ada-ada Ebel. Ada-ada Ebel. Gitar petikan LR. Lagu tema percintaan. Jatuh cinta berarti. Lagunya happy. Ayo berhukum. Mulai dulu musiknya. Pop, pop, pop. Woohoo, yeay. Mantep banget. Ebel, menatap matamu. Wush. Saat pertama jumpa. Wah. Gisela. Hatiku bergetar. S.T. Ku yakin dia milikku. S.T. Ketika dia datang. Datang menghampiriku. Wajahku meronak. Aku malu takut. Aku malu sendiri dia. Malu sendiri. Dia malu dia. Aku takut. Pakai jam malam. Ketika kita lagi tetap di Itulah. Jalan. Jalan. Itu bersebut. Harap langkah ada. Dan sehat. Nada. Asmara. Itu kembali. oke ini semuanya udah komplit disini ya kita nanya tentang 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 hal baru yang pengen banget dicoba coba dari lurip pengen jadi DJ ih keren banget banget udah pernah coba belajar belum-belum pernah jangan tapi ada isi musiknya suara dia tapi aku mau main film romans kali ya karena selama ini horor atau ngedrame keluarga gitu Oh baru dia pakai sepatu roda soal di film Hello Ghost karena aku ada main sepatu roda keren udah gue enzi onat Om Indro Jangan lupa saksikan Halo bos di istrinya ke Batman main kan aku belajar sama dia what's it namanya moment film action ke berantemah my coes oke dah enggak apa-apa gue dipukulin enggak apa-apa ya orangnya kurang tahu diri musik banget musik tidak makanya mau dibelajari hal baru kan gue pengen terjun payung gue tapi pernah kayak banji jamping atau gitu-gitu pernah nggak buru-buru nggak pernah ya tapi masih mau enggak takut dengan ketinggian gue gak takut dia pernah nyobain jamping ya lu aku tidak jomplang salah duduk gue pengen eh kok tadi udah kepikiran banji jamping tuh pengen banget tuh belum pernah kepikiran tapi pengen nyobain pengen jadi desainer baju-baju bikin baju-baju bisa ngejahit kan udah desainer parfum tapi pengen bisa bener-bener pengen bisa menjahit sih sebenernya bukan desainer kayak bisa menjahit baju kayaknya pengen les deh kalau KS apa kak? gue tadinya pengen nyobain bambu gila iya bambu gila akhirnya gue agak takut gue nyobain sekarang bambu hapus jadi tinggal bam dihapus tinggal bam buhnya udah dihapus bab buh hapus bab buh hapus buh hapus buhnya hapus ya iya bab jag tim ya di deket itu depannya taman-taman Mini iya Taman Mini Square ini ngapain sih malah bahasa gua hahaha tapi yang pasti katanya Arief mau tutup episode ini dengan tebak-tebakan hahaha 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 tebak-tebakan dari Arief sekalian oke baiklah sosmed-sosmed apa yang bikin kaget apa waw 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 sosial media yang asin insta garam apa yang sopan santun tiktok ayo ayo yaudah kalau gitu terimakasih sekali lagi Bonar, Jufri, terimakasih Gisela sukses semua, seri yang akan ada actingnya jadi kalian ada special show atau opener? belum, belum ada mau gasun ya, biar kita bisa terus hari-hari ngapain aja sekarang? gak ada kan doko call sih kalau nanya terimakasih juga buat temen-temen yang ada di studio yang di rumah juga teat-teat selalu, selamat malam selamat dikenal semuanya selamat menikmati